Kronologi awal sampai terjadinya di lockdown ini seperti apa sih Pak? Nah ini kronologinya kan ada salah satu warga yang punya acara itu lamaran ke Banyuwangi. Kemudian setelah itu orangnya sakit, terus berubah ke rumah sakit dinyatakan positif. Sedangkan orangnya sekarang masih berada di rumah sakit. Kemudian setelah itu istri dan anaknya itu belum dilakukan swab, tidak diketahui. Jadi ada acara lagi hajatan di orang tuanya. Lalu orang-orang termasuk yang rewang itu, itu di situ. Kemudian depannya itu ada yang meninggal selang tiga hari dua orang. Nah setelah itu kan orang juga belum diketahui kalau itu positif. Cuma setelah ada itu yang meninggal itu. Tiga ini semua banyak orang yang menderita sakit seperti ada gejala corona itu. Berapa rumah ini Pak? Ya ini yang sudah terdeteksi sakit itu ada empat belas rumah, kemudian orangnya kurang lebih dua puluh lapan orang. Ini yang di Gadungan Timur termasuk yang di gang ini itu kurang lebih tiga puluh orang, tiga puluh tiga orang. Berarti dalam satu gang ini ada tiga puluh sama dua puluh lapan orang tadi Pak ya? Bukan, di sini dua puluh lapan, di sini sembilan. Yang jalan isolasi mandiri ada berapa Pak? Yang sudah isolasi mandiri terdeteksi itu di sini ada dua rumah itu isolasi mandiri. Masing-masing berapa orang Pak? Itu masing-masing yang keluarganya di situ enam orang, sama yang ini keluarganya kurang lebih delapan orang. Terus kenapa dilakukan tracing ini Pak? Nah, kita lakukan tracing ini kita langkah-langkah untuk menjaga jangan sampai terjadi penyebaran yang lebih luas. Jadi begini, biar enggak terjadi masalah di masyarakat. Pak, so ini terkait dengan warga ini, resmenya seperti apa Pak? Menurut dengan limon pemerintah, desa, atau sebagainya? Ya, awalnya masyarakat ini sebelum diketahui ini juga kita mengarahkan sulit karena ada program vaksin pun kita juga mendatangkan orang sulit. Tapi ketika sudah ada beberapa ini, masyarakat justru sekarang sudah punya kesadaran malah minta diobati. Nah gitu ya, artinya sekarang kesadaran masyarakat tinggi ya? Ya, ya. Takat menjaga protokol kesehatan juga ya Pak? Ya. Di lokasi lockdown ini seperti apa? Kami dari proses Puncu bersama dengan keromel Puncu dan perangkat desa atau gugus tugas desa Gadungan melaksanakan kegiatan KPKM Mikro atau mungkin lebih dikenal dengan lockdown mikro. Karena adanya warga masyarakat di RT ini yang positif COVID-19. Kami berupaya dengan tiga pilar untuk membangun POSCO. Jadi untuk memperketat pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi apabila masuk kegiatan tersebut dari luar kota ataupun dari luar daerah kami larang untuk sementara. Dan kami tetap melaksanakan pengecahkan kesehatan berkala pada warga masyarakat yang ada di RT tersebut. Seperti halnya pada hari ini kami juga dengan Pukesmas melaksanakan tracing kepada masyarakat sekitar yang terpapar COVID-19 di RT tersebut. Kalau responnya sendiri setelah dilakukan pengetatan ini seperti apa? Alhamdulillah untuk warga masyarakat di RT ini, di desa Gadungan ini, menyadari adanya pengetatan atau PPK Mikro ini supaya tidak menyebar adanya virus corona di lingkungannya. Jadi mereka juga sudah menyadari dan Alhamdulillah mereka juga disiplin untuk menaati apa yang kita berikan atau kita sesuasikan bersama dengan 3 pilar Kecamatan Punju. Sampai kapan ini dan lockdownnya ini? Kita masih menunggu nanti. Jadi mudah-mudahan saja tidak berkembang yang positif. Jadi dahakan saja semoga di warga masyarakat di RT ini cepat sembuh dan tidak menambah lagi jumlah dari yang terpapar COVID-19. Sehingga kita bisa membuka kembali lab dan mikro. Dan terakhir imbuan untuk masyarakat, tekat protokol kesehatan. Ya, terima kasih. Jadi untuk tetap masyarakat saat ini masih dalam pandemi corona agar tetap pas pada dan jangan lengah, tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan terbiasa mencuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak. Dan sangat menghindari dari kerumunan. Sehingga untuk penyebaran COVID-19 dapat ditegah atau tidak menyebar kembali. Selamat menikmati.